Nah, apakah ada skema pemuteraan misalnya antara perusahaan-perusahaan besar misalnya dengan UMKM. Jadi UMKM main di ranah apa, perusahaan besar main di ranah apa, kayak gitu. Sehingga ini akan terus mendorong berkembangnya UMKM. Jadi transformasi dari ekonomi informal ke formal ini bisa digenjauh untuk kontribusinya buat pendapatan nasional, buat ekonomi rakyat, segala macam, penciptaan lapangan besar itu pasti akan disaksikan. Di 2017 yang dari informal ke formal sudah kelihatan? Kalau datanya saya belum lihat ya, tapi karena sekarang ini juga banyak yang sudah mulai masuk ke ekonomi digital, jadi menggunakan platform online itu, jadi memang banyak yang juga belum ke-detect. Orang jualan di Facebook, jualan di... Melakukan identif.